disini saya punya burung kenari yang sedang serak dan ini sudah cukup parah sehingga ini nafasnya sudah ada bunyinya atau mungkin bisa disebut dengan asma karena suara nafas itu sudah kedengaran ya disini saya sudah ada obatnya disini adalah nafas satu ya disini dapat kita lihat nafas satu ini mengandung antibiotik yang efektif membunuh organisme pada perkutut, kenari dan ocehan dan kegunaannya sendiri adalah mengatasi gangguan pernafasan berupa pilek, cekrek, cekreh, batu, batu, asma volume suara mengecel atau hilang suara serak dan lagu menjadi pendek dan ini sangat cocok untuk burung saya karena burung saya sepertinya termasuk serak dan cekreh cekreh disini tulisannya ya oke disini kita ambil dulu burungnya dan kebetulan burung saya ini sakit sudah cukup lama mungkin dari paut dan tidak saya obati dapat kita lihat disini dia itu sudah mangap-mangap dan suaranya itu serak dan bahkan sekarang boleh dikatakan jarang sekali berbunyi atau berkecau karena mungkin efek dari kesehatan pada tengkorokannya mungkin bermasalah sehingga ya itulah jarang berkecau oke disini di nafas satu ini untuk cara pemberiannya sendiri kita memberikannya bagian tengkuk atau perbatasan antara leher dan punggung ya khususnya untuk kenari disini kita memberikan dua tetes saja cukup dua tetes saja diberi pada ya perbatasan antara leher dan punggung oke setelah kita beri kita diamkan dan kita masukkan lagi ke sangkar dan mungkin untuk hariannya tidak perlu kita jemur cukup di angin-anginkan saja dan disini dijelaskan bahwasannya obat ini dibiarkan selama dua minggu jika tidak ada efeknya atau tidak ada nampak positifnya baru bisa diulang lagi dan disini saya juga punya burung kenari pejantan saya yang mana burung ini juga serak dan juga nafasnya kalau kita dekati pada malam hari itu berbunyi atau mungkin boleh disebut kalau di obat ini disebut cekreh-cekreh atau mungkin suaranya seperti bunyi tersebut oke langsung saja kita berikan pada tengkuknya atau perbatasan antara leher dan punggung dapat kita lihat disini untuk burung kenari yaitu sebanyak dua tetes oke setelah itu kita tutup lagi biar obatnya tidak berserakan oke selanjutnya burungnya kita masukkan lagi ke sangkarnya oh ya perlu diperhatikan pemberian obat ini disarankan pada malam hari karena mungkin pada malam hari burung tersebut beristirahat sehingga obat ini dapat bekerja dengan baik dan setelah kita beri dapat dilihat pada video ini adalah reaksi burung saya setelah saya beri obat nafas satu ini yang mana pemberiannya yaitu pada tengkuknya atau batas antara leher dan punggung nah ini adalah bentuk reaksi yang diberikan oleh burung tersebut mungkin juga ini karena obat tersebut berada di tengkuknya dan sepertinya cukup bagus reaksinya karena memang langsung kita lihat seperti inilah reaksinya dan sepertinya burungnya juga seperti mengeluarkan berusaha mengeluarkan mungkin lentir di tengkuk rukanya oke demikianlah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati